Intro Menjir bandang terjang pemukiman warga di Kabupaten N Rekang, Provinsi Sulawesi Selatan membuat sejumlah rumah rusak dan memutus akses jalan utama penghubung desa membuat sekitar 30 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman Tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah tersebut membuat air dari pegunungan yang bercampur lumpur dan batu serta batang pohon membuat beberapa rumah di Dusun Lembong, Desa Ranga, Kecamatan N Rekang rusak Selain merusak rumah, sejumlah jalan-jalan utama penghubung antara desa di Kabupaten N Rekang juga terputus akibat tertimbun longsor, akibatnya ratusan jiwa terisolir Banjir yang terjadi secara tiba-tiba pada minggu petang tersebut juga membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman Bahkan dalam peristiwa itu tidak sedikit motor rusak akibat terseret longsor Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa Namun saat ini ratusan jiwa terpaksa mengungsi akibat sejumlah anak sungai di wilayah N Rekang meluap yang mengakibatkan rumah warga terendam air Ini terjadi longsor setelah dua hari berturut-turut hujan beras turun Ini mengakibatkan tanah bergeser di sekitaran permahan Pinang Ini di samping rumah saya ini terjadi pergeseran tanah sekitar 20an meter bergeser Dan ini ada beberapa rumah yang menjadi dampaknya Ada sekitar 4 rumah kebelakang Terjadi juga pecahan-pecahan di dalam rumah masyarakat yang ada di belakang sini Ini akibat pergeseran tanah yang besar terjadi Apalagi saya di sini Ini adalah hal yang berturut-turut Ini akan kongsi lebih berada di there Saatnya akan di belakang ke kulit teras Apalagi sudah pekerjaan tanah Sepatalkannya tentangpering saja Jangan tengok saja Tetapi kita bekerja bingung